Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gimana kabarnya para leluhur? Semoga senantiasa diberi kesehatan, murah riski, umur panjang yang bermanfaat Jumpa lagi bareng Angker Channel Yang melanjutkan perjalanan dari Zao Feng, titisan Kaisar Beladiri Dan info satu lagi dari Mimin nih Bagi yang gak suka alur cerita minggir aja dulu ya, karena videonya gak sama dengan alur ceritanya Dah gak usah lama-lama langsung serang leluhur Bagus, garis keturunan darah iblis Sun yang sempurna Wajah Tai Hongan dipenuhi dengan kegembiraan dan kegembiraan saat dia berdiri dan menyebarkan auranya yang menakutkan Jika bukan karena fakta bahwa istana kekaisaran terbuat dari bahan yang kuat Dan memiliki perlindungan pemeliharaan draconik, aula ini sudah akan hancur Semua orang melihat lampu merah seperti kaca yang bersinar dari tubuh Zao Feng dengan kaget Garis darah Blood Devil Iblis Sempurna Ini adalah garis keturunan yang kuat yang bisa diperingkatkan dalam 10 besar garis keturunan imperial Dao Jika keluarga Tai bisa mengendalikan garis keturunan ini sekali lagi, itu tidak mungkin bagi mereka untuk menjadi kekuatan bintang 4 di masa depan Jantung penatua dari keluarga Dong naik ke udara, dan ekspresi semua kekuatan berubah Laki-laki berambut merah di sebelah Tai Hongan merasakan darah di dalam tubuhnya mendidih Garis darah Blood Devil Iblis Sempurna Pria berambut merah berpikir sambil menatap Zao Feng dengan niat pertempuran Ekspresi Zao Feng suram saat dia membuka mata emasnya, dan aura kuno dan sunyi dilepaskan dari bola emas misterius di dimensi mata kirinya Garis darah Blood Devil Iblis Sempurna dalam tubuhnya langsung bergetar dan menjadi tenang Hem, Tai Hongan masih tersesat oleh garis keturunan darah setan darah Zao Feng, tapi dia tiba-tiba menyadari bahwa itu telah ditekan Tai Hongan menatap mata Zao Feng dan sedikit terkejut Anak ini juga memiliki garis keturunan mata yang kuat di dalam tubuhnya, dan perasaan garis darah mata ini memberinya tidak lebih lemah dari garis keturunan Purple Star Eyes dari keluarga Ji Bahkan dia tidak bisa melihatnya Garis keturunan unik yang berbeda telah muncul di keluarga Dasi di masa lalu, tetapi tidak pernah ada garis keturunan mata Ini harus menjadi garis keturunan asli mata Zao Feng Tai Hongan sudah menebatnya Garis darah yang mampu menekan garis darah Blood Devil Sun yang sempurna jelas tidak normal, tapi tidak ada garis mata-mata yang sama di antara garis keturunan Imperial Dao yang peringkatnya lebih tinggi daripada garis darah Blood Devil Sun Mungkinkah Zao Feng memiliki garis keturunan dari 10.000 ras kuno? Ekspresi Tai Hongan langsung berubah Itu satu-satunya kemungkinan Dia awalnya ingin memaksa Zao Feng untuk tinggal di keluarga Tai dan membuat beberapa anak untuk mereka, tapi sekarang garis keturunan Zao Feng telah menarik minatnya juga Sangat jarang seseorang memiliki dua garis keturunan yang kuat Selama mereka tidak mati, mereka akan menjadi makhluk yang bisa menggerakkan awan seluruh benua The Tai Family bisa membangkitkan kejeniusan seperti ini Selanjutnya, karena Zao Feng memiliki dua garis keturunan ini dan tidak memiliki masalah Itu berarti bahwa mereka tidak saling bertentangan, dan keturunannya dapat mewarisi kedua garis keturunan tersebut Garis keturunan Blood Devil Sun yang sempurna dan garis mata darah kuno Tai Hongan merasakan darahnya mendidih Jika keluarga Tai bisa mendapatkan garis keturunan mata yang kuat tidak lebih lemah dari keluarga Ji Mereka akan dapat melampaui puncak sebelumnya, dan mencapai ketinggian yang belum pernah dilihat sebelumnya Zao Feng, apakah kamu bersedia bergabung dengan keluarga Dasi? Tai Hongan bertanya dengan suara tenang Dia menggunakan nada yang berbeda dari sebelumnya, seolah-olah dia sedang berbicara dengan seorang junior dari keluarga Tai yang telah hilang Aku sudah mengatakan aku bukan dari keluarga Dasi dan bahwa aku tidak tertarik, jawab Zao Feng bahkan tanpa berpikir Dia bisa tahu dari pandangan Tai Hongan bahwa keluarga Tai sedang memikirkan mata kirinya Jika dia bergabung dengan keluarga Dasi, dia akan mulai kehilangan kendali atas berbagai hal, dan rahasia mata dewanya mungkin akan ditemukan Tidak ada cara untuk menjamin bahwa keluarga Tai tidak akan melakukan sesuatu yang jahat Zao Feng, darah yang mengalir melalui kamu adalah darah keluarga Dasi Aku bahkan membawa ibumu ke sini hari ini Tai Hongan sedikit terkejut, tetapi dia tidak marah dan terus berbicara Dia mengerti seperti apa Zao Feng dari laporan Tai Litian, jadi dia punya banyak persiapan lain Fengar, ini aku ibumu Wanita cantik di belakang Tai Hongan langsung maju dan berteriak Dia tahu bahwa putranya yang sebenarnya telah tiada, tetapi cukup bahwa tubuh ini adalah milik putranya Dia lebih suka menonton, Zao Feng, hidup terus, dan dia akan melakukan apapun Aku hanya punya satu ibu Zao Feng menatap Tai Sili dan kemudian Tai Hongan dengan tatapan tegas Jika mereka tidak meninggalkan Zao Feng asli di tempat pertama, ini tidak akan terjadi pada mereka Ada alasan untuk semuanya Zao Feng, kamu tahu bahwa tubuh yang kamu gunakan sekarang milik keluarga Tai Tai Hongan adalah seseorang yang mudah marah Dan nadanya berubah ketika dia melihat Zao Feng dengan tegas menolak untuk memberinya wajah apapun Tidak, Tuan Suci, pemilik asli tubuh ini disebut Zao Feng dari keluarga Zao Zao Feng sudah memikirkan apa yang harus dikatakan ketika mereka menyebutkan tubuh dari keluarga Tai Beberapa orang saat ini yang hadir tidak begitu mengerti apa yang sedang terjadi Tetapi mereka perlahan-lahan dapat mulai menceritakan dari pertukaran ini Zao Feng telah mengambil tubuh anggota keluarga Tai Yang awalnya ditinggalkan di suatu tempat Dan dia berhasil membangunkan garis keturunan Blood Devil Sun yang sempurna Namun, Zao Feng saat ini bukan Zao Feng sebelumnya Dan dia tidak menunjukkan tanda-tanda ingin bergabung dengan keluarga Dasi Namun, melawan tekanan keluarga Dasi, apakah tidak ingin cukup? Beberapa pasukan dan keluarga bintang tiga memiliki ekspresi suram Zao Feng memiliki kelahiran seperti itu Suanyuan Wen sakit kepala Jadi, itu adalah garis keturunan Blood Devil Sun yang sempurna Xin Wu Heng ingat bagaimana bagian dari Yuan sejatinya secara misterius tersedot Ketika ia bertarung dengan Zao Feng dalam dimensi ilusi ilahi Aku bagian dari pasukan Pangeran ke-9 sekarang, Tuan Suci Bukankah memaksaku untuk bergabung dengan keluarga Tai sedikit rusuh? Zao Feng tersenyum tipis sambil terus berbicara Secara teknis, tindakan Tai Hongnan sudah melanggar aturan pertarungan untuk Putra Mahkota Dan karena mereka berada di Istana Kekaisaran saat ini, Tai Hongnan tidak berani mengambil tindakan Ekspresi Tai Hongnan memerah karena marah Dewa Kerajaan Dewa yang sangat kecil yang bahkan bukan bagian dari keluarga Dasi Berani menolak ajakannya dengan nada seperti itu Menjadi penatua keluarga Dasi, dia belum pernah mengalami situasi seperti itu sebelumnya Aura panas berapi-api yang tak terlihat muncul, dan para Raja dan Kaisar di aula merasa kering Senior Hongnan, harap tenang Pertarungan untuk posisi akan segera dimulai Pangeran ke-4 segera bangkit dan menghentikan amarah Tai Hongnan Setelah membungkuk, Zao Feng meninggalkan aula Pangeran ke-4 Ayo pergi, pertarungan untuk posisi sudah dimulai Pangeran ke-4 dengan cepat tenang, dan 10 anggota dengan aura yang kuat berdiri Tsu Gei Yun, Suanyuan Wen, Xin Wu Heng, dan pria berambut merah adalah bagian dari 10 ini Setelah meninggalkan aula, Zao Feng langsung menuju arena Arena ini terbuat dari bahan kelas surga dan berisi banyak arai Bahkan para dewa suci tahap awal hanya nyaris tidak bisa merusaknya Arena ini dilindungi oleh susunan, dan pemeliharaan draconik untuk melindungi dari gelombang kejut apapun Pada titik ini, bawahan Pangeran ke-9 semua sudah duduk di arena Termasuk Old Ying, Zhou Suer, Shen Jizi, dan Si Yulei Ada juga seorang pria paruh baya dengan aura mantap, dan seorang wanita dingin ramping dengan pakaian hitam Ini adalah tim Pangeran ke-9 untuk pertempuran menjadi putra mahkota Masing-masing dari mereka berspesialisasi dalam poin yang berbeda Dan semuanya sangat berbakat, terlepas dari Zhou Suer, yang lain semuanya dari generasi sebelumnya atau bahkan lebih tua Zao Feng, mengapa keluarga Dasi ingin berbicara dengan kamu? Zhou Suer segera bertanya kapan Zao Feng duduk Bukan masalah kecil bahwa Tuan Suci Hongnan dari keluarga Tai secara pribadi datang untuk menemui Zhou Feng Semua anggota lainnya juga penasaran Pertobatan Zhou Feng dan Tai Hongnan dihentikan oleh penghalang, jadi hanya mereka yang ada di aula yang bisa mendengar Mereka hanya bisa melihat Tai Hongnan menjadi sangat marah, jadi mereka ingin tahu apa yang membuat Tai Hongnan sangat marah Penyebab semua ini masih memiliki ekspresi kasual Dia ingin aku bergabung dengan keluarga Dasi, jawab Zhou Feng sederhana, dan semua orang selain Ying Tua dan Shen Jizi menatap Zhou Feng dengan mulut terbuka Mereka hanya mendengar nama Zhou Feng, mereka tidak pernah benar-benar menyaksikan kemampuannya sebelumnya Bakat macam apa yang dimiliki Zhou Feng untuk Tai Family, untuk mengirim Tai Hongnan secara pribadi mengundangnya untuk bergabung dengan Tai Family Jika kamu tidak mau memberitahuku, maka jangan Zhou Suer menjadi sedikit marah dan tidak percaya padanya Dia berpikir bahwa Zhou Feng hanya mengada-ada Yang lain semua berpikir bahwa Zhou Feng juga bercanda Konyol, si Yulei mendengus dingin Keluarga Dasi adalah salah satu yang terkuat di antara delapan keluarga besar Bagaimana penatua keluarga Dasi dapat mengundang seseorang dengan nama keluarga, yang berbeda untuk bergabung dengan mereka Sekarang semua anggota arena telah tiba, pertarungan untuk posisi dimulai Yang ini Zhou Wenwei dari Elegant Wind Hall dan ingin menguji kekuatan senior Jing Kai Seorang pria paruh baya kurus berjalan keluar Matanya jernih dan penuh percaya diri, saat dia menantang pria dalam kelompok yang memiliki aura stabil Elegant Wind Hall adalah kekuatan bintang tiga normal, yang mendukung pangeran ke sembilan tetapi belum mendapatkan posisi Laki-laki dengan aura mantap di sebelah Zhou Feng berjalan keluar Saat ini, perkelahian sudah dimulai di arena lain Entah itu pertukaran antara susungan, kekuatan jiwa, atau pertarungan langsung Zhou Feng mengedarkan mata kirinya dan menyaksikan semua pertukaran dengan sudut 360 derajat Hanya dengan mengetahui setiap lawan seseorang memiliki harapan untuk menang Zhou Feng mengungkapkan senyum tipis Setelah mengalahkan Grandmaster Beast Tamer satu setengah tahun yang lalu Dengan hewan peliharaan spiritual dari 10 ribu ras kuno Berita seharusnya sudah menyebar sekarang Dan jadi dia kemungkinan besar tidak perlu melakukan apa-apa Ledakan, buom, jingkai melepaskan aura kentalnya Dan cahaya emas berkilau yang tampaknya menembus segala sesuatu Yang bergerak di sekitar tubuhnya dalam pola tertentu Di sisi lain, pedang hijau panjang muncul di tangan Zhou Wenwei Itu memancarkan cahaya dingin dan memanggil angin puyuh ketika bergerak Kedua kaisar langsung bentrok Serangan jingkai terus menerus Dan cahaya kemasan ada di mana-mana Di sisi lain, Zhou Wenwei lincah dan memiliki serangan tajam Tetapi jingkai mengontrol pertandingan dari awal Sehingga Zhou Wenwei terpaksa mengelak dan bertahan Menembus, cahaya kemasan di sekitar jingkai Tiba-tiba terbentuk menjadi pedang transparan yang melesat ke depan Pada saat yang sama, akar kayu muncul di tanah Dan menghalangi jalan mundur Zhou Wenwei Ledakan, buom, tubuh Zhou Wenwei ditembus oleh 10.000 sinar cahaya Dan terlempar keluar arena saat darah menyembur keluar dari mulutnya Terima kasih telah bersikap santai padaku, senior jingkai Zhou Wenwei dibawa pergi oleh seorang penatua dari Aula Angin Elegan Anggota kelompok pangeran ke-9 yang tidak mengenal jingkai dengan baik Sekarang tahu sedikit tentang kekuatannya Dia memiliki serangan elemental logam yang tajam Dan dia berspesialisasi dalam elemen kayu juga Yang bisa mendukungnya dan menangkap orang lain lengah Ini memang anggota pertempuran yang luar biasa Seorang ahli yang berspesialisasi dalam unsur-unsur logam dan kayu Zhou Wenwei bergumam di dalam hatinya Kontrol jingkai atas kedua elemen ini ada di titik Unsur logam digunakan untuk serangan Sedangkan elemen kayu digunakan untuk penyembuhan dan dukungan Mereka bersinergi dengan baik dan tidak saling bertentangan Setelah jingkai menunjukkan kekuatannya Jelaslah apa yang dikhususkan oleh wanita kulit hitam jiwa Posisi ini awalnya seharusnya menjadi milik Zhao Feng Tetapi ia telah mengambil posisi penjinak binatang sebagai gantinya Orang tua Gesiang dari pavilion Void Ocean ingin menantang Lady Su Kimling Seorang penatua yang tampak damai memegang tongkat Perlahan berjalan keluar dari aula pangeran ke-9 Sebelum pertarungan untuk posisi dimulai Kekuatan yang tidak berhasil mendapatkan tempat Akan menganalisis semua orang yang memiliki tempat Dan mendiskusikan siapa yang akan paling mudah untuk diganti Si Yulei berasal dari salah satu dari delapan keluarga besar Dan dia adalah seorang jenius tak tertandingi dari generasi sebelumnya Tidak ada kekurangan dalam dirinya atau kekuatan di belakangnya Old Ying pada awalnya adalah bagian dari eselon atas Imperial Skynet Dan ia berspesialisasi dalam penginderaan dan pelacakan Rupanya, dia juga punya banyak informasi mengenai makam kekaisaran Ying Tua juga memiliki kekuatan pertempuran dari Dewa Kuasis Suci Tidak ada yang akan menantang anggota tim yang begitu penting Zou Suer pernah menjadi putri kaisar suci yang paling disukai Dan ketenarannya sebagai tabib telah menyebar sejak lama Bahkan tabib kekaisaran memujinya Tidak ada yang tahu terlalu banyak tentangnya Tetapi karena dia seorang kekaisaran Yang terbaik adalah tidak menyinggung perasaannya Ketenaran Senjizi telah menyebar ke seluruh dinasti Gan Agung Lorne Seratus tahun yang lalu Dan sangat sedikit orang yang berspesialisasi dalam ramalan Sebagian besar kekuatannya bahkan tidak memiliki satu orang yang mampu meramalnya Ada pun Zhao Feng Dia punya hewan peliharaan dari 10.000 ras kuno Tidak ada yang punya harapan menang melawan dia Kecuali mereka memiliki hewan peliharaan Mystic Light Realm Karena itu, hanya ada dua pilihan Jing Kai dan Su Qing Ling Su Qing Ling adalah bagian dari generasi muda Dan dia tidak terlalu terkenal Kekuatan di belakangnya adalah Istana Grand Duque Su Yang merupakan yang terlemah dari 10 Istana Grand Duque Dan satu-satunya Istana Grand Duque yang mendukung Pangeran ke-9 Perwakilan dari Istana Grand Duque Su di Aula Pangeran ke-9 Membelai jenggotnya dan tersenyum tipis Dia sama sekali tidak khawatir Su Qing Ling perlahan berjalan keluar Dan suara yang agak tua terdengar Terserah Kamu Weng Wuong Gelombang Sol Inten muncul dari Ge Siang Dan berubah menjadi puluhan balok putih yang melesat ke arah Su Qing Ling Jiwa balok Ge Siang mengedarkan Sol Intennya Dan beberapa lusin sinar jiwa putih dihubungkan oleh gelombang kekuatan jiwa yang kuat Untuk membentuk balok jiwa yang besar dan padat Serangan ini memiliki momentum kuat yang sepertinya bisa mendorong jiwa Su Qing Ling keluar dari tubuhnya Su Qing Ling memiliki ekspresi tenang ketika kekuatan jiwa yang dingin terpancar dari tubuhnya Perisai Kata Su Qing Ling dengan lembut ketika dia memutar tangannya Dan sepertinya menulis sesuatu di udara Segera Kekuatan jiwanya mulai menyebar sebagai segel jimat jiwa raksasa Langsung melayang di udara dan berubah menjadi perisai jiwa Teknik rahasia jiwa yang aneh Sebuah cahaya melintas di mata Ge Siang Dia pernah mendengar tentang teknik rahasia jiwa segunat jimat Tetapi dia tidak berharap untuk melihatnya hari ini Ledakan Buong Sinar jiwa mendarat di perisai jiwa Dan bentrokan itu mengguncang jiwa para kultifator yang lebih lemah Sinar jiwa dan perisai jiwa keduanya hancur setelah pertukaran sengit Teknik pertahanan Su Qing Ling benar-benar memblokir serangan Ge Siang Cobalah untuk mengambil langkah ini Penjara jiwa Ge Siang meraung saat rambut putihnya tertiup angin Dan sejumlah besar kekuatan jiwa putih muncul Wang Wang Wuong Balok putih muncul di atas Su Qing Ling Dan membentuk sebuah penjara yang dihancurkan dengan sol inten yang bergunung-gunung Ini adalah teknik jiwa jarak jauh yang dimaksudkan untuk menahan Teknik jiwa Su Qing Ling benar-benar dilawan Ekspresi Zhao Feng berubah Kekuatan jiwa penatua ini kuat Tetapi penjara jiwa ini menggunakan terlalu banyak energi Dan tidak memiliki efek yang kuat dibandingkan dengan rantai jiwa Zhao Feng Di sisi lain, teknik rahasia jiwa Su Qing Ling sangat mendalam Zhao Feng hanya bisa menemukan satu nama untuk itu dalam ingatannya Teknik rahasia jiwa segunai jimat S. Segel Ekspresi gadis hitam tidak berubah Dia mengangkat kepalanya dan menggambar segel jimat jiwa raksasa dengan masing-masing tangan Wang, Wu Wong, dua sol talismen sales merilis gelembang kekuatan sol yang menabrak penjara jiwa Bagian dari penjara jiwa gesi yang langsung disegel oleh sol inten dan kekuatannya menurun Pada saat yang sama, kekuatan jiwa yang dingin menyapu dan menciptakan lapisan es di penjara jiwa Setelah disegel dalam es, penjara jiwa tidak menimbulkan ancaman sama sekali Pada saat ini, Su Qing Ling berjalan beberapa langkah ke depan dan keluar dari jangkauan penjara jiwa Pedang Mata Su Qing Ling dingin ketika dia mengangkat lengannya dan kekuatan jiwa yang aneh berkibar Aku mengakui kekalahan Gesi yang menghela nafas tanpa daya Penjara jiwa telah menghabiskan sebagian besar tujuan jiwa Selain itu, teknik rahasia jiwa Su Qing Ling sangat aneh Dan tekniknya sendiri tidak ada di dekat teknik rahasia jimat segel jiwa yang terlupakan Pertarungan berakhir, dan banyak ahli yang berencana bersaing untuk posisi ini langsung mundur Banyak orang bahkan tidak melihat melalui teknik jiwa Su Qing Ling Dan orang-orang di sekitar arena akhirnya memeriksa wanita ini nyata Zhao Feng harus mengakui bahwa penguasaan jiwanya tidak buruk Tetapi jiwanya niatnya tidak terlalu kuat atau dia akan mampu melepaskan lebih banyak kekuatan pertempuran Meskipun teknik rahasianya kuat, itu membutuhkan bakat alami dan tidak cocok untuk mereka Yang memiliki garis keturunan mata berbasis jiwa Meskipun pangeran ke-9 tidak memiliki banyak anggota, mereka semua adalah elit Dukai Nanfeng tersenyum tipis ketika matanya menjadi sedikit lebih percaya diri Mata pangeran ke-9 juga berbinar Kekuatan pertempuran yang ditunjukkan Su Qing Ling bagus Di samping, perwakilan dari Grand Duke Sus Palace memberikan senyum mengagumi Su Qing Ling Su Qing Ling telah mewarisi teknik misterius ini dalam dimensi ilusi ilahi Dan hanya memahami sebagian darinya sejauh ini Setelah Jing Kai dan Su Qing Ling keduanya menunjukkan kekuatan pertempuran mereka Tidak ada yang menantang anggota pangeran ke-9 Teknik jiwa unik Su Qing Ling bahkan membuat anggota lain di arena merasa husuk Meskipun tidak ada banyak kekuatan yang mendukung pangeran ke-9, anggota kelompoknya relatif luar biasa Setelah pertarungan berakhir, Zhao Feng mulai lebih memperhatikan arena lainnya Pertempuran di arena para pangeran berpangkat rendah sangat sengit Karena para pangeran ini tidak memiliki niat untuk benar-benar menjadi putra mahkota Yang berarti mereka tidak menimbulkan ancaman bagi pangeran lainnya Telompok mereka dirancang lebih untuk keuntungan individu Zhao Feng memberikan sebagian besar perhatiannya kepada para pangeran yang berada di peringkat 4 besar Pangeran ke-4, pangeran ke-13, pangeran ke-7, dan pangeran ke-8 Dengan pikiran, Zhao Feng memandang ke arah arena pangeran ke-13 Tang Zai dari Ground Demon Chult ingin bertarung dengan orang kekuatan pertempuran utama Seorang penatua dengan tatapan mematikan Dan jubah ungu hitam melihat sosok berjubah hitam Ground Demon Chult adalah negara adidaya tiga bintang yang mendukung pangeran ke-13 Dan, orang kekuatan tempur, berjubah hitam adalah seseorang yang disewa pangeran ke-13 secara pribadi Untuk mengambil salah satu posisi pertempuran utama Namun, anggota lain bahkan tidak tahu siapa namanya Mereka hanya tahu bahwa dia adalah Dewa Kuasi Suci Oleh karena itu, banyak kekuatan yang mendukung pangeran ke-13 mengincar tempat ini Sosok berjubah hitam perlahan berdiri, dan aura kematian menyebar Ayo, suara serak terdengar di dimensi jiwa Seorang ahli yang bias terhadap jiwa Tang Zai terkejut Meskipun dia tidak berspesialisasi dalam jiwa, itu bukan kelemahannya juga Namun, jika lawan menghususkan diri dalam jiwa, itu berarti bahwa keterampilan fisik mereka lemah Tang Zai mengungkapkan senyum mematikan dan membuka dunia kecilnya Dunia kecil dari Dewa Kuasi Suci adalah batas dari apa yang bisa ditahan oleh dunia sejati Dunia kecil yang gelap dan dingin muncul di belakang Tang Zai dan memenuhi seluruh arena Hukum dan intensi yang tak terlihat mulai membatasi sosok berjubah hitam Mati Kekuatan pertempuran Tang Zai dua kali lipat ketika dia berada di dunia kecilnya sendiri Dan dia dibebankan seperti penguasa iblis Huff Sosok berjubah hitam terkekeh dingin, dan lengan tipis panjang yang ditutupi perban muncul begitu Tang Zai langsung menyerbu Pada saat yang sama, gelombang kekuatan jiwa berbasis kematian muncul Hu, siak, kekuatan sosok berjubah hitam menyapu tubuh Tang Zai, dan gelombang kuat hukum kematian muncul dan menarik perhatian semua orang Tang Zai membeku ketika Yuan sejati, kekuatan hidup, dan jiwa di dalam tubuhnya tersedot oleh pusaran maut Aura kematian yang menakutkan menutupi Tang Zai dan semua pori-porinya Arg, jangan Tang Zai menjerit saat dunia kecil kegelapan di arena perlahan memudar Hu, siak, sosok berjubah hitam mengambil kembali lengannya Jubahnya bergeser, dan mayat kering jatuh Si, ses Semua orang di aula pangeran ke-13 merasakan hati mereka menjadi dingin, dan mereka yang bersiap untuk mengambil tempatnya, merasakan keringat dingin muncul di punggung mereka Mereka baru saja melewati kematian itu sendiri Siapa orang berjubah hitam ini? Jenis teknik apa itu? Itu sangat misterius dan kuat Dengan hanya lambayan lengannya, dia membunuh seorang ahli dari demon iblis tanah, dan dengan cara yang mengerikan juga Dia sama sekali tidak mudah menghindarinya Para ahli dari pasukan lain dari arena lain yang menonton juga terpanah Mereka merasakan jiwa mereka bergetar hanya karena melihat orang berjubah hitam itu Mereka semua juga dewa kuasi suci, tapi orang berjubah hitam ini sangat kuat Xin Wu Heng, Xuanyuan Wen, dan teman-temannya di arena pangeran ke-4 Semuanya memiliki ekspresi serius ketika mereka melihat sosok dengan jubah hitam Mereka yang memiliki ekspresi paling jelek adalah anggota yang berspesialisasi dalam pertempuran jiwa Karena mereka lah yang akan bertanggung jawab menghadapi serangan jiwa ketika mereka memasuki makam kekaisaran Karena mereka berspesialisasi dalam jiwa, mereka tahu betapa menakutkan sosok hitam itu Benar-benar gelombang niat jiwa yang kuat, kata Xu Qingling dengan terkejut Niat kematian Zhao Feng mengedarkan mata kirinya, tetapi dia tidak bisa melihat melalui jubah hitam itu Karena ada kekuatan misterius yang menghentikannya Maksud jiwa dari sosok ini dalam warna hitam tidak lebih lemah dari miliknya Dan niat maut membuat Zhao Feng mengingat kaisar kematian Tetapi sosok dalam warna hitam ini bahkan lebih kuat dan lebih menakutkan Seperti yang aku harapkan Orang-orang di belakang pangeran-pangeran berpangkat tinggi tidak sederhana Seorang penatua dari Ground Demon Chult langsung berdiri Dan melepaskan aura sekret lordnya saat dia melihat sosok hitam dengan kemarahan Kamu tidak meninggalkan ruang untuk bertahan hidup, kan? Jika kamu tidak memberikan penjelasan yang baik kepada Demon Iblis Tanah Setelah pertempuran untuk menjadi putra mahkota berakhir, haf Meskipun orang berjubah hitam itu kuat, dia adalah satu orang Sedangkan Ground Demon Chult adalah negara adidaya bintang tiga Mereka tidak bisa mengambil ini sederhana Sosok berjubah hitam tidak menjawab Dia hanya duduk kembali, dan dua anggota di sebelahnya cegukan Munculnya sosok dalam jubah hitam menyebabkan perkelahian sengit atas posisi untuk tenang Dia membunuh Dewa Kuasi Suci dari Ground Demon Chult dengan kekuatan yang kejam dan menakutkan Ini menakutkan para anggota di belakang para pangeran yang tidak berniat menjadi putra mahkota Mereka tidak terlalu kuat, dan jika mereka bertemu orang berjubah hitam di makam kekaisaran Mereka pasti akan mati Beberapa jenius yang berencana menantangnya langsung menghentikan langkah mereka Tingkat kematian di antara pertandingan untuk menjadi putra mahkota cukup rendah Jika kekuatan di belakang oposisi tidak memiliki permusuhan hidup atau mati Mereka biasanya tidak akan membunuh yang kalah karena mereka ingin menghindari konflik yang tidak perlu Ini berarti bahayanya memasuki pertarungan agak rendah Tetapi orang berjubah hitam ini sepertinya tidak peduli dengan hal itu Dia bahkan tidak menempatkan Ground Demon Hall bintang 3 di matanya Dan baru saja membunuh Tang Zai tepat di atas panggung Kekuatan orang berjubah hitam ini membuat bahkan beberapa dewa suci waspada Orang ini sendirian akan meningkatkan tingkat kematian dalam pertarungan untuk menjadi putra mahkota Seorang lelaki yang kuat di belakang pangeran ke-13 pulih dari keterkejutannya Dan segera mengirim pesan kepada pangeran ke-13 Jener, apakah kamu merekrut anggota ini? Paman, dia tidak buruk, kan? Pangeran ke-13 memiliki ekspresi puas diri Dia sangat puas dengan anggota pertempuran inti ini Dia sangat kuat, tetapi kamu harus berhati-hati Ekspresi pria yang kuat terus berubah Laki-laki berjubah hitam ini sangat misterius dan kuat Dia bahkan tidak takut dengan Ground Demon Hall bintang 3 Jadi mengapa dia membantu Zulchen? Pangeran ke-13 tidak mengindahkan kata-kata pamannya Dia melihat dengan dingin ke arah Zaufeng Uji coba untuk menjadi putra mahkota adalah tempat kamu akan mati Saat pertandingan di arena lain berlanjut Perhatian semua orang mulai menjauh dari orang berjubah hitam Bagaimanapun, beberapa orang yang hadir juga jenius Tak tertandingi yang telah terkenal selama ratusan tahun Dan masing-masing dari mereka memiliki kekuatan pertempuran yang kuat Di sisi lain, arena Pangeran ke-9 sepi Dan tidak ada yang datang untuk menantang mereka Semua anggota juga diam Bakat Su Qingling dalam Sol Dao membuat tim Pangeran ke-9 bahagia Tetapi orang berjubah hitam membuat mereka tertekan Maksud jiwa maut yang ditampilkan orang berjubah hitam Benar-benar melampaui jiwa-jiwa Su Qingling Dan bahkan Jingkai merasa bahwa hanya kematian Yang akan menunggunya jika dia melawan orang berjubah hitam Jangan tertipu oleh apa yang kamu lihat Jika Sol Inten orang itu begitu kuat Itu berarti tubuh fisiknya adalah kelemahannya Selama kita menjaga jarak dan menggunakan serangan jarak jauh Kita bisa menang Old Ying memiliki ekspresi muram saat dia perlahan berbicara Dan kata-katanya menenangkan ketakutan semua orang Sama seperti apa yang dikatakan Old Ying Itu adalah cara terbaik untuk berurusan dengan para ahli berbasis jiwa Sementara mereka menggunakan teknik jiwa mereka Mereka bisa dengan mudah dibunuh Misalnya, ketika Zhao Feng menggunakan rantai jiwa atau tatapan mata dewa Pada dasarnya ia tidak dapat bergerak atau melakukan hal lain tanpa mengacaukan tekniknya Ketika orang berjubah hitam membunuh Tang Zai dengan Sol Inten Jika seseorang menyergapnya dari samping Dia mungkin akan terluka parah Dan mereka akan bisa menyelamatkan Tang Zai Karena itu, uji coba untuk menjadi putra mahkota membutuhkan kerja tim yang baik Zhao Feng tiba-tiba mengungkapkan senyum saat dia berbalik ke arah arena pangeran ke-8 Cao Ling dari keluarga Cao ingin menantang Yu Tianhao dari keluarga Yu Seorang pria paruh baya dengan sosok berotot menatap pemuda tampan dengan mata tertutup Yu Tianhao akan bertarung sekarang Keluarga Cao hanya memiliki satu tempat di antara kelompok pangeran ke-8 Sementara keluarga Yu memiliki dua tempat Jelas akan ada perkelahian di antara mereka Yu Tianhao memiliki garis darah pertempuran surga yang tak tertandingi Jadi masuk akal bagi keluarga Yu untuk memiliki dua tempat Itu garis keturunan heaven fighting yang tak tertandingi Terjadi diskusi Semua orang hanya mendengar garis keturunan pertempuran surga Yu Tianhao yang tak tertandingi Dan tidak pernah benar-benar melihatnya sebelumnya Oleh karena itu, di mata semua orang Akan lebih mudah untuk menggantikan Yu Tianhao dibandingkan dengan yang lain sejak dia masih sangat muda Namun, karena kekuatan keluarga Yu, yang merupakan salah satu dari delapan keluarga besar Tidak sembarang orang berani mengambil darinya Sementara keluarga Cao lebih lemah daripada yang utama Itu masih salah satu dari delapan keluarga besar Jadi mereka memiliki hak untuk bersaing Yu Tianhao tiba-tiba berdiri Dan gelembang niat pertempuran muncul di matanya Semua orang di sekitar arena merasakan niat pertempuran yang mengejutkan naik ke langit Keinginan untuk bertempur di dalam tubuh mereka sepertinya terbangun juga Cao Long tersenyum puas Sepertinya Yu Tianhao bukan seseorang tanpa kekuatan yang hanya bergantung pada keluarga Yu Deng, Duong, Cao Ling tiba-tiba melompat ke udara Dan berubah menjadi bayangan hitam yang memenuhi momentum badai Tak tertandingi di bawah surga Inten yang kuat terpancar dari tubuh Yu Tianhao saat dia mengambil tindakan Cahaya menyala ditembakkan dari telapak tangan Yu Tianhao Pukulan angin yang meningkat Detik berikutnya, tinju hitam Cao Ling bentrok dengan itu Ledakan Buom Bom Mereka berdua mundur beberapa langkah sebelum memantapkan diri Suara mendesing Ses Sosok Cao Ling berubah menjadi seberkas cahaya gelap sekali lagi Muncul di atas Yu Tianhao dan menendang ke bawah Tendangan penghancur gunung Niat kuat dengan tekanan surga dan bumi muncul di kaki Tampaknya menjadi gunung tai saat hancur ke bawah Dan semua orang yang menonton merasa sulit bernapas Mereka harus mengedarkan Yuan sejati mereka untuk melindungi diri Tak tertandingi Inten tertinggi melonjak dari tubuh Yu Tianhao Ledakan Buom Bom Telapak tangan raksasa misterius yang dikelilingi oleh cahaya oranya mendorong ke atas Dan menelan semua yang dilaluinya Ledakan Ledakan Buom Bom Serangan petir Cao Ling langsung hancur Tetapi tidak ada tanda-tanda Cao Ling Skycracking Palem Cao Ling seperti busur petir saat ia muncul di sisi kiri Yu Tianhao Dan gelombang udara yang tajam melesat dan meniup debu di dekatnya Seperti yang diharapkan dari keluarga Cao Dia bergerak seperti kilat dan serangannya sekuat gunung Aku mendengar bahwa syarat minimum untuk menjadi murid inti dari keluarga Cao adalah Melatih 10 teknik pertempuran tingkat bumi tingkat menengah ke puncaknya Keluarga Cao tampaknya penuh dengan master pertempuran jarak dekat Dan mereka memiliki beberapa teknik penguatan tubuh Semua orang memuji niat kuat dan guntur serangan Cao Ling Golden Blassing Point Chaos Sky membuka palem Cao Ling memiliki teknik pertempuran jarak dekat yang tak terhitung jumlahnya Seperti yang diharapkan dari salah satu dari delapan keluarga besar Sepertinya aku harus menggunakan kekuatan sejatiku Mata Yu Tianhao berkilau ketika garis keturunan tertentu tampak membakar Dan menyala di dalam tubuhnya Wow, siap, sosok kuno dan misterius dalam bentuk manusia muncul Dan bergerak selaras dengan tubuh Yu Tianhao Cahaya oranye redup di sekitar tubuh Yu Tianhao melepaskan cahaya-cahaya yang cemerlang Dan niat bertarung energi mental melesat ke udara Setiap tindakan Yu Tianhao selaras dengan sosok dingin di belakangnya Setiap gerakannya mengandung niat bertarung yang cukup untuk menakuti para dewa dan hantu Dan itu menghancurkan semua kekuatan di sekitarnya Cao Ling merasa seolah-olah dewa memandang rendah dirinya Dan semua kekuatannya ditekan Beberapa raja dan kaisar yang hadir merasa seperti tersambar petir Mereka harus mengedarkan Yuan sejati mereka untuk menahan tekanan Di arena, gelombang niat pertempuran bentrok dengan penghalang Dan seorang dewa suci dari keluarga Yu langsung melepaskan kekuatan yang sama Untuk membentuk penghalang lain dan melindungi semua orang Pada saat yang sama, dia tersenyum tipis ketika dia melihat sosok dingin di belakang punggung Yu Tianhao Ya dewa, ini benar-benar garis keturunan surga berjuang surga yang tak tertandingi Rupanya, garis keturunan ini dapat diperingkatkan dalam 10 garis keturunan imperial Dao Niat pertempuran apa? Aku mungkin bahkan tidak akan bisa berdiri di depannya Hati para ahli yang tak terhitung jumlahnya di langit bergetar Mereka bisa merasakan gelombang niat pertempuran yang kuat bahkan dari seribu mil jauhnya Ekspresi Tai Hongnan, dan yang lainnya dari keluarga Tai di Aula Pangeran keempat memiliki ekspresi suram Keluarga Tai dan keluarga Yu keduanya menjaga perbatasan barat laut Dan kedua keluarga memiliki banyak konflik satu sama lain Garis keturunan surga pertarungan keluarga Yu sedikit lebih lemah dari garis darah-darah setan matahari Tetapi garis keturunan surga pertarungan yang tak tertandingi tidak tertandingi Dan bahkan sedikit lebih kuat dari garis keturunan Blood Devil Sun yang sempurna Namun, keluarga Yu telah mendapatkan kembali garis keturunan ini sekali lagi Sementara garis keturunan Blood Devil Sun yang sempurna dari keluarga Tai Ada di tubuh beberapa orang luar yang bahkan tidak memiliki nama keluarga Tai Ekspresi orang-orang di Aula Pangeran ke-8 menjadi sedikit merah Keluarga Yu adalah salah satu pendukung terbesar Pangeran ke-8 Dan garis keturunan surga pertarungan tak tertandingi Yu Tian Hao sangat kuat Pangeran ke-8 memandang arena dengan gembira Dia akhirnya berhasil membujuk keluarga Yu pada saat terakhir Dan bergabung dengan keluarga Ji yang tak terduga Langsung meningkatkan kekuatan keseluruhannya secara dramatis Di arena, Cao Ling tidak menunjukkan tanda-tanda kelemahan saat menghadapi Yu Tian Hao yang telah menjadi jauh lebih kuat Gelombang kekuatan surga dan bumi menutupi dirinya Dan nyaris tidak berhasil memblokir niat Tian Hao Pukulan kekuatan ilahi Cao Ling menggunakan kekuatan ini untuk mendekati Yu Tian Hao saat ia mengumpulkan Yuan sejati dan meninju Tak tertandingi di bawah surga Yu Tian Hao menggunakan skill ini sekali lagi Dan dengan tambahan garis keturunan heaven fightingnya yang tak tertandingi Kekuatannya meningkat beberapa kali ketika sosok dingin di belakangnya juga mendorong keluar Sinar cahaya orangnya melesat dan menghancurkan segala sesuatu di jalannya Sebelum melemparkan Cao Ling keluar dari arena Hu, siak, pertarungan berakhir Garis keturunan yang kuat mengguncang hati para pejuang lain di masing-masing arena Si Yu Lei di arena pangeran ke-9 memiliki ekspresi serius Sementara Jing Kai samar-samar menundukkan kepalanya Sosok di belakang Yu Tian Hao perlahan memudar Dan dia tiba-tiba mulai berbicara dengan nada bersemangat ke arah arena pangeran ke-9 Mari kita bertarung lagi Banyak tatapan langsung berbalik ke arah arena pangeran ke-9 Siapa itu pemilik garis keturunan keluarga pertempuran surga tak tertandingi Yu yang secara pribadi akan meminta untuk bertarung Apakah ada seseorang dari tim pangeran ke-9 dengan kekuatan pertempuran yang sebanding Para anggota kelompok pangeran ke-9 terkejut dan saling memandang Kepada siapa Yu Tian Hao berbicara Itu bukan hal yang baik bagi seseorang dengan kekuatan pertempuran seperti itu untuk mengawasi mereka Si Yu Lei dan Jing Kai segera menggelengkan kepala Dan memberi isyarat bahwa mereka belum pernah melihat Yu Tian Hao sebelumnya Ledakan, Buom, belum ada yang pulih dari pertarungan seru ketika tiba-tiba Di pihak pangeran ke-13, pertempuran sengit meletus antara Ki Peng Seorang jenius tua dari Nine Darkness Palace dan seorang penantang dari Grand Duke Palace Dua master mekanisme di arena pangeran ke-12 juga telah memulai pertukaran mereka juga Semua pertarungan untuk posisi itu sangat sengit Hanya sejumlah kecil orang yang bisa duduk di sana dan menonton semuanya dengan tenang Kekuatan yang tak terhitung jumlahnya di langit dan orang-orang di dalam aula di sekitarnya bisa merasakan bahwa pertarungan untuk posisi akan segera berakhir Sepuluh pangeran di aula berdiri secara naluriah dan merasakan gelombang melewati hati mereka Ching Kai, yang berada di sebelah Zhao Feng, tiba-tiba merasa tubuhnya mati rasa Dia berbalik ke arah Zhao Feng, tetapi dia tidak menemukan sesuatu yang luar biasa Zhao Feng tersenyum tipis dan diam-diam sangat gembira Aku tidak berharap kekuatan petir kuno untuk dapat bergabung ke dalam tubuh jiwa kesengsaraan petir kesengsaraanku Sepertinya jiwaku seharusnya disebut tubuh jiwa petir Jiwa Zhao Feng awalnya hanya berisi kekuatan dewa kesengsaraan cahaya Dia hanya mencobanya dan tidak berharap untuk berhasil Kekuatan petir kuno di dalam kayu hitam diserap ke dalam jiwanya Tetapi alih-alih hidup berdampingan dengan petir kesengsaraan dewa itu menyatu langsung ke dalam jiwanya Seolah-olah jiwa Zhao Feng bisa disempurnakan dengan menyerap kekuatan petir kuno Pada saat yang sama, kekuatan petir kesengsaraan juga menjadi sedikit lebih kuat Zhao Feng langsung merasakan jiwanya menjadi lebih kental Mirip dengan perasaan ketika aura kuno bergabung ke jiwanya Zhao Feng kemudian mengarahkan perhatiannya ke sepuluh arena lainnya Eh, dia benar-benar berhasil menggabungkan kedua kekuatan yang berlawanan bersama-sama Zhao Feng sedikit terkejut ketika dia melihat pertempuran Luo Zun di arena pangeran ke-8 Luo Zun telah menyelesaikan dunia kecilnya dan itu sangat unik Bagian bawah dunia kecilnya adalah es sementara bagian atas adalah api Namun, mereka tidak saling mempengaruhi Untuk dapat melakukan hal seperti itu, Luo Zun telah melampaui sebagian besar kaisar yang lebih tua Dan dari tampilannya, Luo Zun telah mendapatkan banyak dalam dimensi ilusi ilahi dengan mengandalkan tikus koneksi spiritual Di tempat lain, seorang kaisar di arena pangeran ke-7 menjebak guru aray lain dan menang Pertarungan untuk posisi akan segera berakhir Biarkan aku ceritakan sedikit tentang pertarungan untuk menjadi putra mahkota Suara Ying Tua tiba-tiba terdengar dan semua orang berbalik ke arahnya Mereka tahu bahwa Ying Tua tahu banyak informasi tentang makam kekaisaran dan perjuangan untuk menjadi putra mahkota Pertama, pemeliharaan draconik adalah faktor kunci dalam pertarungan dan bagaimana pemenangnya diputuskan Kalian semua harus tahu ini Semua orang tahu bahwa penguasa dinasti penguasa dapat mengumpulkan pemeliharaan di dalam wilayah mereka Dan menggunakannya untuk mengkonsolidasikan status mereka Tentu saja, mereka yang telah ditunjuk oleh kekaisaran juga menerima pemeliharaan Tetapi orang normal hanya dapat menggunakan sebagian dari kekuatan pemeliharaan Sementara mereka yang memiliki garis keturunan kekaisaran dapat mengubahnya menjadi pemeliharaan draconik Yang lebih kuat dan memiliki lebih banyak teknik Ketika para ahli kekaisaran akan mati Mereka akan membawa pemeliharaan draconik mereka ke dimensi lain Dan setelah ratusan juta tahun Dimensi ini akan menjadi dimensi yang dipenuhi dengan pemeliharaan draconik Yang tua memiliki pandangan hormat di matanya saat dia berbicara Semua orang selain Si Yulei dan Sen Jizi terkejut Mereka tidak tahu bahwa dinasti Gunlord besar telah memerintah untuk waktu yang lama Dan mereka menantikan perjalanan ini ke dimensi yang dipenuhi dengan pemeliharaan draconik Kami mendukung pangeran ke-9 Selama kita mengumpulkan cukup pemeliharaan draconik Pangeran ke-9 dapat menggunakannya untuk mendapatkan kekuatan yang hampir tak terbatas Old Ying memiliki ekspresi serius saat dia menekankan hal ini Tujuh dari mereka ada di sini untuk mendukung pangeran ke-9 Semua orang tahu ini Tetapi mereka tidak tahu betapa pentingnya hal ini Kebanyakan orang datang ke sini untuk mencari harta atau warisan Atau menggunakan dimensi kuno untuk menemukan titik terobosan mereka sendiri Pada saat yang sama Mereka tahu apa yang dimaksud Ying Tua Selama ada cukup pemeliharaan draconik Pangeran ke-9 akan bisa menjadi lebih kuat Dengan kata lain, pangeran ke-9 tingkat kaisar bisa mencapai tingkat dewa suci Atau bahkan lebih tinggi dengan penambahan pemeliharaan draconik Pangeran lain juga bisa Ingat, ini adalah perjuangan untuk menjadi putra mahkota Jika pangeran ke-9 menjadi putra mahkota Kekuatan di belakangmu akan menuai manfaat tanpa batas Naik turunnya 8 keluarga besar terutama berasal dari hasil pertarungan putra mahkota Ying Tua berusaha sangat keras untuk membuat semua orang bersedia membantu pangeran ke-9 Si Yulei sepertinya mengingat sesuatu dari keluarganya Dan semersamar menganggupkan kepalanya Zhao Feng merasa bahwa pertarungan untuk menjadi putra mahkota Lebih merupakan permainan setelah mengetahui beberapa aturan Seseorang bahkan tidak perlu berpikir Yang perlu mereka ketahui adalah bahwa pemenangnya adalah Tim dengan pemeliharaan paling draconik Mungkinkah pemeliharaan juga terkait dengan siapa yang bisa memasuki makam kekaisaran Zhao Feng tiba-tiba teringat sesuatu Ada aturan tertentu dalam memperjuangkan posisi Kultivasi penantang tidak dapat melebihi orang yang saat ini memegang posisi Pangeran ke-9 hanya memiliki tujuh tempat dan kultivasi setiap anggota relatif rendah Di sisi lain, pangeran ke-13 memiliki 12 titik Yang lain terdiam Informasi sederhana ini sudah menyebar ke seluruh dunia luar Tapi Zhao Feng bahkan tidak tahu tentang itu Itu benar, memasuki dimensi membutuhkan kekuatan pemeliharaan Semakin tinggi kultivasi seseorang, semakin diperlukan pemeliharaan Ini adalah aturan yang ditetapkan oleh kekaisaran Old Ying berhenti sejenak sebelum menjelaskannya kepada Zhao Feng Semakin banyak dukungan yang diterima pangeran, semakin banyak pemeliharaan yang akan mereka miliki Ini berarti bahwa mereka akan dapat menerima lebih banyak orang Dan orang-orang yang memiliki kultivasi yang lebih tinggi Kekuatan yang mendukung pangeran ke-9 sangat lemah Jadi dia tidak bisa membawa banyak orang masuk Ying dan Si Yulei yang tua adalah dua dewa kuasi suci Sementara para pangeran yang berada di peringkat 5 besar Hampir semuanya memiliki dewa suci yang sejati dalam kelompok mereka Negosiasi dan rekrutmen juga merupakan ujian bagi para pangeran Old Ying menghela nafas tanpa daya Meskipun itu adalah pepatah, banyak yang terkait dengan pasukan yang mendukung masing-masing pangeran Karena pangeran ke-9 adalah keturunan rendah Dan tidak disukai oleh kaisar suci, pasukan yang mendukungnya juga tidak kuat Ada juga beberapa hal lain, tapi aku akan memberitahumu semua setelah kita masuk Ying tua hanya berbicara tentang beberapa hal sederhana Sehingga Zhao Feng dan Zhou Suir akhirnya akan tahu sedikit Tentang pertarungan untuk menjadi putra mahkota Yang lain langsung memutar mata mereka pada keduanya Apa yang mereka pikirkan dengan berpartisipasi dalam pertarungan putra mahkota Ketika mereka bahkan tidak tahu aturan paling dasar Pertarungan untuk posisi telah berakhir, kata Su Qingling lemah Pada saat ini, ke-10 pangeran berjalan keluar Karena apa yang dikatakan Old Ying, semua orang merasakan suasana hati yang berat Zhao Feng juga merasa bahwa dia sekarang terlibat dalam bentrokan antara seluruh dinasti Tuan Tetapi jika pangeran ke-9 bisa menang, itu akan sangat bermanfaat bagi Ocean Smokey Pavilion Hanya 2 atau 3 posisi secara total telah berubah di antara kelompok pangeran berperingkat tinggi Kelompok dengan perubahan terbanyak datang dari pangeran yang berperingkat sangat rendah Karena mereka tidak punya niat untuk benar-benar melawan yang lain untuk menjadi putra mahkota Mereka lebih acuh ketika memilih anggota mereka Pangeran ke-9 peringkat ke-7 adalah pengecualian Yang tua tahu bahwa pangeran ke-9 telah memulai persiapannya sejak lama dan berusaha sangat keras Dia berhasil bertahan selama ini Meskipun kekuatan keseluruhan timnya cukup lemah Ia telah memilih elit dari kekuatan yang lebih lemah ini Dan secara pribadi pergi ke tempat lain untuk membuju orang Sebagai contoh, pangeran ke-9 secara pribadi pergi untuk mengundang Zhao Feng 4 tahun lalu Ledakan, buom, bom, gelombang pemeliharaan draconik yang tak terlihat muncul di istana kekaisaran Dan mengubah warna langit dan bumi Semua orang merasakan gelombang kekuatan tanpa batas Kekuatan ini mengendalikan segalanya, termasuk kehidupan mereka Selamat datang di pertarungan untuk menjadi putra mahkota Sekarang pertarungan untuk posisi telah berakhir Pertarungan selanjutnya akan segera dimulai Seorang laki-laki berjubah naga emas berdiri di belakang aula utama istana kekaisaran dan berbicara Dia dikelilingi oleh pemeliharaan draconik Dan kata-katanya bergema di seluruh surga dan bumi dengan bantuan pemeliharaan draconik Di sebelah kaisar suci adalah seorang wanita menakjubkan yang mengenakan mahkota yang terbuat dari emas dan batu giyok Dia mengenakan jubah yang sangat terang yang membuat Phoenix tertarik padanya Beberapa aura tertinggi samar muncul di aula besar Weng, wuong, sebuah tablet batu tiba-tiba terbang keluar dari aula Itu memancarkan cahaya kemasan saat muncul di atas bidang seni bela diri Cahaya kemasan di sekitar loh batu perlahan jatuh dan mendarat di depan semua orang di arena Ketika tangan Zhao Feng menyentuh cahaya kemasan Itu berubah menjadi liontin batu giyok berwarna abu-abu yang redup Semua yang lain di dekatnya memiliki liontin batu giyok yang sama di tangan mereka Sepuluh pangeran masing-masing memegang segel batu giyok yang mengeluarkan cahaya putih dan naga berbentuk samar yang berkedip Ini adalah naga giyok dan pemeliharaan draconik akan secara otomatis disimpan di dalamnya Para pangeran memiliki segel pangeran mahkota palsu yang dapat berevolusi menjadi segel pangeran mahkota yang sebenarnya Yang tua tahu bahwa tidak ada seorang pun di kelompok yang tahu tentang itu dan menjelaskannya kepada mereka Naga jades di tangan kita berhubungan dengan segel pangeran mahkota palsu sampai tingkat tertentu Weng, wuong, tablet batu di udara mulai berputar Dan pemeliharaan draconik yang tak terukur dari ibu kota kekaisaran mulai mengumpulkan ke arah itu Banyak gambar misterius pada loh batu mulai menyala dan itu mulai memancarkan aura kuno dan sunyi Pertarungan sudah dimulai, sebuah suara terdengar dari aula besar Itu berhasil bergema di seluruh istana kekaisaran bahkan tanpa bantuan pemeliharaan draconik Hu, siak, sebuah cahaya perak gelap melesat dari tengah tablet batu dan gelombang ruang yang menakutkan dilepaskan Lebih banyak pemeliharaan draconik tersedot dan cahaya perak gelap ini membentuk layar kacau Pergilah Pangeran keempat dan anggota timnya maju ke depan Suanyuan Wen dan Dewa Suci dari Sky Suspension Palace adalah yang tercepat saat mereka memasukinya dengan cepat Ibu, aku akan menjadi putra mahkota Pangeran ke-13 memandangi wanita di depan aula besar sebelum bergegas menuju layar spasial Pergilah Pangeran ke-9 juga bergegas menuju layar memutar dan para pangeran lainnya mengikuti juga Anggota di arena semua melompat ke layar Penatua Hongnan, aku akan mengalahkan garis keturunan Blood Devil Sun yang sempurna itu Pria berambut merah dari keluarga Tai berubah menjadi bola api dan meluncur melewati semua orang untuk masuk ke layar Zhao Feng juga mengikuti kelompok itu dan menuju ke layar, tetapi tiba-tiba aura kematian muncul di sebelah Zhao Feng Hem, ekspresi Zhao Feng sedikit berubah Dia tidak menggunakan teknik rahasia untuk masuk secepat mungkin, dia hanya mengikuti semua orang Zhao Feng tidak mengharapkan seseorang untuk memotong antrean dan menuju ke arahnya seperti dia mencoba masuk sebelum Zhao Feng Zhao Feng sangat membenci aura ini karena mengingatkannya pada Kaisar Maut Namun, sementara yang lain mungkin takut pada orang berjubah hitam, Zhao Feng tidak Zhao Feng mengedarkan tubuh petir suci dan meninju ke samping Jika orang berjubah hitam ingin memotong antrean, maka mereka harus mengambil pukulan ini dari Zhao Feng Menjadi ahli yang berspesialisasi dalam jiwa, pertahanan fisik orang berjubah hitam seharusnya tidak terlalu kuat, jadi dia kemungkinan besar akan mundur Hu, siak, orang berjubah hitam itu tampaknya buta karena dia terus bergerak maju Orang ini, ekspresi Zhao Feng menjadi suram Sementara orang berjubah hitam itu mengeluarkan perasaan bahwa dia ingin memotong antrean Ada gangguan jiwa samar yang mengandung intent of death yang datang darinya Ledakan, buom, pukulan Zhao Feng mendarat di lengan kiri orang berjubah hitam Tetapi pada saat yang sama, serangan jiwa dari orang berjubah hitam ini juga menyerang jiwa Zhao Feng God Tribulation Lightning melintas di jiwa ungu gelap Zhao Feng Dan langsung menghancurkan intent of death yang menyerang jiwanya Pada saat yang sama, pukulan Zhao Feng menghancurkan siku orang berjubah hitam Dan merobek jubah hitam itu memperlihatkan lengan kurus dan layu Lengan itu ditutupi perban dan memiliki tanda-tanda jimat hitam Yang tak terhitung jumlahnya ditarik di atasnya Zhao Feng bertahan dalam serangan jiwa dari orang berjubah hitam Sementara orang berjubah hitam tidak membela diri terhadap serangan fisik Zhao Feng sama sekali Huff, Zhao Feng mendengus dingin saat dia memasuki layar Satu lengan yang melumpuhkan hanya untuk memberi pelajaran pada orang berjubah hitam ini Namun, apa yang terjadi selanjutnya membuat mata semua orang yang belum masuk melebar Lengan orang berjubah hitam mulai pulih dan bergerak seperti sebelumnya Jubah hitam yang robek juga ditemukan dan menyembunyikan lengannya Zhao Feng hanya melihat sedikit bagian dari ini karena dia sudah memasuki layar Teknik jahat macam apa itu? Kecepatan pemulihannya bahkan lebih kuat dari Mystic Light Realm Secret Lord Idiot, itu bahkan belum pulih Pernahkah kamu melihat pakaian pulih setelah robek? Serangan deat sol dari orang berjubah hitam itu bahkan tidak membahayakan Zhao Feng Pada saat ini, orang-orang yang belum memasuki makam kekaisaran belum benar-benar terpana Misterius dan tampilan kekuatan oleh orang berjubah hitam membuat semua orang mundur dan menolak untuk mendekatinya Zhao Feng juga tidak bisa diremehkan Dia mengambil serangan jiwa orang berjubah hitam itu langsung tanpa gentar Orang harus tahu bahwa Dewa Kuasi Suci Tang Zai telah dibunuh tanpa perlawanan oleh serangan jiwa orang berjubah hitam itu Zou Suir juga berada di antara kelompok ini Karena dia seorang tabib, dia tidak terburu-buru Dia adalah anggota terakhir dari tim pangeran ke-9 dan dia melihat adegan ini Big Brother Black Robes, silakan masuk dulu Jubah Hitam Senior, silakan masuk Para ahli yang akan memasuki layar langsung mundur dan mulai tersenyum, tetapi punggung mereka basah oleh keringat dingin Zhao Feng, suara serak yang membuat rambut seseorang berdiri, datang dari orang berjubah hitam sebelum dia memasuki layar Berbagai kekuatan juga menyaksikan adegan Zhao Feng bentrok dengan orang berjubah hitam Mereka merasa kaget dan tidak percaya Hanya beberapa keluarga dan pasukan yang lebih kuat yang sepertinya menebak sesuatu Seorang penatua dari Ground Demon Hall tiba-tiba teringat sesuatu, dan ekspresinya menjadi suram sebelum dia menghela nafas panjang Sua, suop, Zhao Feng muncul di hutan kuno, dan merasakan tubuh dan jiwanya menjadi berat saat tekanan kuno muncul Ini adalah aura yang telah melalui era kuno dan abadi Zhao Feng merasa bahwa ia telah memasuki alam mimpi kuno Karena aura rilem mimpi kuno di dalam dirinya, sebagian besar tekanan pada tubuh Zhao Feng tiba-tiba menghilang Seolah-olah Zhao Feng telah mendapatkan pengakuan tempat ini Tekanan di sini jauh lebih lemah dibandingkan dengan alam mimpi kuno, dan itu hanya sedikit mempengaruhi Zhao Feng Pangeran ke-9 dan anggota tim lainnya juga ada di sini Sungguh tekanan spasial yang kuat Zou Suir mengikuti jejak Zhao Feng, dan wajahnya menjadi sedikit merah ketika dia tiba Dia merasa sulit bernapas atau bahkan mengambil langkah Biasakan itu, ngaga giyok akan menyerap pemeliharaan draconik yang samar di udara Dan kamu bisa menggunakannya untuk menurunkan tekanan yang diberikan dimensi kepadamu Old Ying segera menjelaskan, dan dia berhenti sejenak ketika dia melihat Zhao Feng Zhao Feng tampaknya tidak merasa tidak nyaman sama sekali, dan dia bahkan tampaknya sangat kompatibel dengan dimensi ini Apa yang sedang terjadi, bahkan jika dia mengolah teknik penguatan tubuh, dan memiliki resistensi yang lebih kuat terhadap tekanan Tekanan di sini sangat kuat dan bisa mengusir semua benda asing Mereka yang memiliki kultivasi lebih rendah tidak akan bisa bergerak sama sekali, mereka hanya bisa berbaring di tanah Yang lain juga merasa bahwa situasi Zhao Feng berbeda dari mereka Bahkan si Yulei, yang adalah seorang kultivator tubuh, merasa bahwa udaranya berat Semua orang ada di sini Dragon Jades kita terhubung ke segel semua pangeran ke-9 Jadi kami dapat tiba di tempat yang sama meskipun kami datang pada waktu yang berbeda Ying tua berbicara dengan cepat Jelas bahwa waktu itu sangat penting Naga Jades dan sel pangeran mahkota palsu akan secara otomatis Menyerap pemeliharaan draconik yang samar di udara Tetapi karena itu, efisiensi kita akan agak rendah jika kita tetap bersama Old yang mengambil Dragon Jadenya Itu redup dan tidak memiliki cahaya Jelas bahwa semua pemeliharaan draconik di dekatnya telah sepenuhnya diserap Segal pangeran mahkota semu yang semula cerah Di tangan pangeran ke-9 kini hanya memberi cahaya redup Ini karena mereka hanya menggunakan takdir dalam segel semu untuk memasuki makam kekaisaran Yang artinya kita harus berpisah, kata Ying tua dengan nada serius Semua orang juga menduga bahwa ini akan terjadi karena Mereka dapat merasakan betapa pentingnya pemeliharaan draconik itu Tanpa pemeliharaan draconik, mereka akan tertahan oleh tekanan dimensi kuno Yang akan mengurangi kekuatan pertempuran mereka Di bawah tekanan kuat dari dimensi kuno, mereka bahkan tidak bisa terbang Hanya para dewa suci yang nyaris tidak bisa terbang Namun, jika seseorang memiliki cukup pemeliharaan draconik Mereka dapat menggunakannya untuk menahan tekanan dari dimensi kuno Dan terbang sebentar di udara Kami memiliki delapan orang, jadi membagi menjadi tiga kelompok adalah yang terbaik Zhao Feng, Shen Jizi, dan aku semua akan memimpin satu atau dua orang Dengan siapa kamu semua ingin pergi? Old Ying mengamati kelompok itu dan menyarankan Su Qingling, Jingkai, dan Si Yulei berhenti sejenak Mereka tidak memiliki perselisihan dengan Old Ying dan Shen Jizi memimpin kelompok Karena mereka berdua adalah penatua yang berpengalaman Ying tua menghususkan diri dalam pelacakan dan penginderaan Sehingga ia dapat menghindari bahaya Sementara Shen Jizi tahu ramalan dan bisa menebak di mana bahaya dan kemalangan berada Tapi mengapa Zhao Feng juga seorang pemimpin? Apakah itu karena dia penjinak binatang dan membutuhkan perlindungan? Aku akan pergi dengan Old Ying Jingkai segera pergi ke sisi Old Ying Setelah menyaksikan pertarungan untuk posisi Jingkai merasa bahwa kekuatannya hanya rata-rata Di antara anggota yang menghususkan diri dalam pertempuran Ying tua adalah Dewa Kuasi Suci dan dia sangat berpengalaman Mengikutinya berarti dia akan aman Dan dia juga akan bisa belajar beberapa hal Yang lain memandang Pangeran ke-9 yang berdiri di sebelah Old Ying Ini berarti tim Old Ying sudah memiliki total tiga orang Aku akan pergi dengan Shen Jizi, Xi Yulei dan Su Qingling berkata pada saat yang sama Dan segera berjalan ke Shen Jizi Aku tidak butuh tabib Zhao Feng segera berkata Zhou Suir adalah satu-satunya yang tersisa Tapi dia benar-benar tidak berguna untuk Zhao Feng Tubuh Zhao Feng sangat kuat Dan dia memiliki air dan kayu petir angin untuk menyembuhkan dirinya sendiri dan memulihkan truyuan-nya Dia juga memiliki Green Water Sky Lotuses dan Hundred Origin Fruit Juice Seorang tabib adalah hal terakhir yang dia butuhkan Anggota tim yang lain akan lebih berguna daripada Zhou Suir Kamu Wajah Zhou Suir memerah karena malu Dia telah menyaksikan pertukaran antara Zhao Feng dan orang berjubah hitam beberapa saat yang lalu Jadi dia percaya diri dengan kekuatan Zhao Feng Dan berpikir bahwa tidak masalah untuk menjadi pasangannya Dia tidak berharap Zhao Feng tiba-tiba menolaknya Kalian semua bisa pergi Aku akan pergi dengan Zhao Feng hari ini Suara Zhou Suir terdengar Hanya karena Zhou Feng tidak ingin tabib Apakah itu berarti dia tidak akan mendapatkannya? Jika dia hanya mengikuti apa yang dikatakan Zhao Feng Bukankah itu kehilangan muka yang lebih besar daripada ditolak? Zhou Suir tidak ingin Zhao Feng melakukan apa yang dia inginkan Jadi dia segera berjalan mendekatinya Seolah mengatakan bahwa dia pasti akan pergi bersamanya Anggota lain memandang Zhao Feng dan Zhou Suir dan merasa agak malu Meskipun mereka memiliki kesan buruk tentang Zhao Feng Dan tidak benar-benar menyukainya Itu tidak benar-benar cocok untuk penjinak binatang buas dan tabib Yang keduanya memiliki kekuatan pertempuran yang rendah untuk pergi bersama Binatang buas di dalam makam kekaisaran semua bermandikan aura kuno Dan pemeliharaan draconik membuat mereka sangat ganas dan mematikan Olu Ting berbicara tepat ketika mereka merenungkan apa yang harus dilakukan Jika itu masalahnya, maka mari kita bertindak Ini adalah bagian dari peta untuk makam kekaisaran Serta beberapa informasi mengenai persidangan Olu Ting memberi semua orang sebuah buklet yang berisi informasi En, ayo pergi Shen Jizi juga tersenyum tipis ketika mengambil buklet dan bersiap untuk bergerak Si Yulei, Su Qingling, dan Jingkai semua goyah sejenak Ying Tua dan Shen Jizi, yang keduanya agak berpengalaman Tampaknya menyetujui duel yang tidak seimbang ini Apa yang sedang terjadi? Apakah Olu Ting dan Shen Jizi tidak khawatir Bahwa tim yang terdiri dari penjinak binatang buas Dan seorang tabib akan mati di sini Namun, karena mereka berdua tidak memiliki ketidaksetujuan tentang hal itu Mereka juga tidak punya apa-apa untuk dikatakan Jadi mereka mengambil buklet dan mulai mengingat informasi itu Olu Ting dan Shen Jizi memimpin kelompok mereka dan pergi Sebelum pangeran ke-9 pergi, dia memandang Zhao Feng, saudara Zhao Dengan tampilan kamu di dimensi ilusi ilahi Makam kekaisaran tidak akan terlalu sulit bagi kamu Kamu pasti akan dapat melindungi kakak perempuan Suer Zhao Feng memutar matanya dan mulai berpikir Olu Ting dan Shen Jizi kemungkinan besar sudah mendiskusikan hal ini Dan sengaja memberikan tabib kepadanya Zhao Feng melihat informasi itu dan langsung mengerti Tabib pada dasarnya tidak berguna pada tahap awal Dan hanya akan bermain nanti Ada banyak informasi di dalam buklet ini Termasuk daerah mana yang memiliki binatang buas yang berbahaya Dan tempat mana yang memiliki warisan yang belum ada yang berhasil mendapatkannya Namun, Zhao Feng pertama-tama perlu mengkonfirmasi lokasinya Teng, Tuong Zhao Feng melompat ke udara dan mendarat di puncak pohon terdekat Setelah melompat ke udara, Zhao Feng kemudian naik beberapa meter lagi Dan menatap ke bawah dengan mata spiritual dewanya untuk melihat semuanya dalam beberapa puluh ribu mil Zhao Feng bahkan melihat beberapa tokoh lainnya sekitar sepuluh ribu mil jauhnya Zhao Suer linglung saat dia melihat Zhao Feng yang melayang di udara Kamu bisa terbang ke sini Zhao Suer bertanya dengan kaget Dragon jadinya belum menyerap pemeliharaan draconik sama sekali Dan dia tidak bisa menahan tekanan dari dimensi ini Dia merasa sulit untuk berjalan bahkan Tetapi Zhao Feng sepertinya masih dalam dimensi aslinya Dia bisa dengan mudah melompat dan melayang di udara Bagaimana Zhao Feng melakukan hal seperti itu tanpa pemeliharaan draconik Zhao Feng tidak membalas Zhao Suer Dia hanya melambaikan tangan kirinya Dan seekor burung Yao raksasa muncul dan terbang ke kejauhan Burung Yao ini adalah yang biasanya melindungi buah-buahan rilem mimpi kuno Dan sekarang menjadi raja tahap akhir Karena itu adalah makhluk dari alam mimpi kuno Itu sama sekali tidak terpengaruh oleh hukum langit dan bumi di makam kekaisaran Dan itu sebenarnya bisa terbang lebih cepat di sini Aura kuno dan sunyi yang datang dari tubuhnya membuat takut semua binatang buas terdekat yang terbang di udara Bersambung dulu ya leluhur Semoga terhibur Sampai jumpa lagi bareng Angker Channel Jangan lupa subscribe, like, dan komen Biar gak ketinggalan cerita dari Angker Channel Terima kasih banyak leluhur Terima kasih telah menonton